Kepalbursa Posek Sungai Gelam Resort Puarujambi memetakan tiga tempat pemungutan suara atau TPS masuk dalam kategori rawan pada Pilkada Serentek 2024. Untuk lancaran dan keamanan jalan di Pilkada, jajaran Posek Sungai Gelam meninjau tiga TPS yang dinilai rawan tersebut. Kepolisian Sektor Sungai Gelam Resort Puarujambi mendapati tiga tempat pemungutan suara atau TPS masuk dalam kategori rawan pada pemilihan Kepala Daerah Serentek tahun 2024. Tiga TPS yang dinilai rawan ini berada di desa Ledang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Puarujambi. Adanya tiga TPS rawan ini diketahui berdasarkan pemetaan yang dilakukan pihak kepolisian Sektor Sungai Gelam. Tiga TPS ini diantaranya ialah TPS 6, TPS 8, dan TPS 9. TPS 6 sendiri meliputi RT 18, RT 19, dan RT 27. Kemudian TPS 8 meliputi RT 23, RT 24, dan sebagian RT 25. Selanjutnya TPS 9 meliputi RT 25, dan RT 26. Kapolsek Sungai Gelam, Ibtu Usuha Sitepu mengatakan, tiga TPS yang dinilai rawan tersebut diantaranya karena lokasinya berbatasan dengan Kabupaten Musi Panjuasin, Provinsi Subatera Selatan. Kondisi infrastruktur jalan yang rusak membuat masyarakat kesulitan menuju TPS, lantaran berlumpur dan sulit dilalui sepeda motor jika dikuir hujan. Selain itu, lokasi TPS juga tidak terdapat jarikan seluler, walaupun jarikan internet. Kondisi infrastruktur jalan yang rusak membuat masyarakat kesulitan menuju TPS, lantaran berlumpur dan sulit dilalui sepeda motor jalan. Ini Posek Sungai Gelam pada hari ini, tanggal 23 November 2024. Kami bersama rekan-rekan Posek memastikan lokasi TPS yang ada di Kecamatan Sungai Gelam dalam pilkada serentak tanggal 27 November 2024. Ada tiga TPS yang tingkat kerawanannya yang harus benar-benar kami antisipasi. Di TPS 6, 8, dan 9 Desa Ladang Panjang. Artinya kami dapat jelaskan kerawanan di sini. Pertama, TPS 6, 8, dan 9 ini perbatasan dengan kota Palembang. Jaraknya sekitar 3 km dari TPS yang ada di Desa Ladang Panjang, TPS 6, 8, dan 9. Yang kedua, dapat kami laporkan tingkat kerawanannya apabila nanti di sini cuaca hujan, ini akan mengurangi tingkat pemilih karena akses jalan menuju ke TPS ini sangat becek dan susah dilaluri oleh kendaraan roda 2. Yang ketiga, dapat kami laporkan juga untuk jaringan internet ini tidak ada. Ada pendapatan personil khusus di TPS Rawaninan? Ya, sesuai dengan petunjuk pimpinan Kapolres Mura Jambi. Untuk TPS 6, 8, dan 9 ini akan kami tempatkan 1 TPS 2 personil. Ada himbauan untuk masyarakat maupun pendukung Paslonen? Ya, kami dari posat Sungai Gelam menghimbau kepada seluruh masyarakat Kecamatan Sungai Gelam agar hak memilihnya di tanggal 27 November itu segera mendatangi TPS dan jadikan pilkada serentak tanggal 27 November 2004, pilkada yang aman dan damai. Ini sudah kita antisipasi di TPS 6 yang saya pastikan kekerawanannya itu apabila hujan itu akan pemilih masyarakat akan enggan dia datang ke TPS karena akses jalan tadi. Jadi kami dengan PPK dan pemerintah khususnya Kabupaten Mura Jambi langkah-langkah untuk antisipasi kami akan menyiapkan mobil double gabin 6 unit. Ini akan kami koordinasi dengan Ketua KPU Kabupaten Mura Jambi untuk agar pemilih bisa memilih di dalam tanggal 27 November besok. Anggota KPPS TPS 09 Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam, Ida Rusmina mengatakan, Saat ini persiapan pihaknya jelam pencoplosan telah mencapai 80 persen. TPS 09 sendiri berganda tempat di lokasi pabrik PT Bahari Gembira Ria atau PGR. Untuk saat ini TPS 09 yang penggabungan dari RT 25 dan 26 Desa Ladang Panjang. Untuk sementara tingkat TPS sementara aman dan kondisi pun sudah baik. Masalah izin pun dari pihak perusahaan dan pihak RT sudah kita upload semua. Ini kita menggunakan ruangan khusus ya? Iya, ruangan khusus TPA, tempat penelitipan anak. Cuma kita sudah mendapat izin dari perusahaan. Sejauh ini persiapan kita bagaimana? Kalau persiapan kami hampir 80 persen sudah siap. Tinggal hari H dan memberi undangan. Ada berapa mata pilih di sini, Bu? Di atas 400 DPT. Harapan kita bagaimana, Bu? Harapan kami semoga di pemilu serentak nanti akan jalan lancar. Dan para pencomblos warga itu ingin hadir. Karena mengingat ini untuk kota kita dan kabupaten kita. Sebagai mana diketahui, wilayah Kecamatan Sungai Kelam, Kabupaten Muarujambi, memiliki 137 TPS yang jumlah DPT supanyak 56.293 pemilih. Tersebar di 15 desa. Laksanaan pilkara serentak sendiri akan dilaksanakan serentak pada 27 November 2024 mendatang. Dovia Putri Sanjaya, Cik TV, Laporkan.